Kasus sivilis di Indonesia naik 70 persen, apa sih penyebabnya? Kenapa penyebarannya sangat cepat, tapi awareness di Indonesia masih kurang? Yuk kita bahas! Menurut data dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, terdapat peningkatan sebanyak 70 persen kasus sivilis di Indonesia di 6 tahun terakhir. Dan yang bikin seremnya, ada kasus aktif sivilis, 20 ribu kasusnya per tahun di Indonesia. Itu baru yang melapor loh, belum lagi kasus yang tidak diperiksakan ke dokter. Apa sih sivilis atau yang sering disebut orang dengan raja singa? Ini adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Nah, gejalanya biasanya ini adalah luka yang tidak nyeri pada area mulut, alat vital, dan juga rektum, dan bisa terjadi secara tiba-tiba. Jadi munculnya bisa tiba-tiba. Nah, bisa juga terjadi secara hilang timbul. Jadi pada beberapa dekade dalam tubuh kita tuh nggak ada gejala sama sekali, tapi ketika ada pemicunya, dia bisa muncul kembali. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk dapat melakukan deteksi dini, agar dapat dilakukan terapi menggunakan antibiotik sebelum terjadi komplikasi atau menyerang organ vital lainnya. Nah, untuk mengetahui gejala dari sivilis, kita harus mengetahui tahap infeksi penyakit sivilis. Yang pertama adalah tahapan primer, di mana pada 10 sampai 90 hari ketika infeksi bakteri masuk ke dalam tubuh, kemudian menimbulkan luka yang meradang pada 3 sampai 6 minggu setelahnya. Yang berikutnya adalah tahap sekunder. Nah, tahapan ini terjadi setelah 4 sampai 10 minggu setelah tahapan primer. Dan gejalanya mulai tidak spesifik seperti yang di sebelah ini. Berikutnya adalah tahap laten. Pada tahapan ini, tidak ada gejala sama sekali, tapi penyakitnya masih ada. Justru ini adalah yang berbahaya karena bisa menularkan kepada orang lain. Berikutnya adalah tahapan tersier. Nah, ketika tahapan laten tidak ditangani dengan baik, bisa menimbulkan komplikasi pada tahapan tersier. Nah, walaupun sudah tidak menularkan orang lain, tapi pada orang yang mengalami infeksi sivilis, bisa mengalami berbagai gejala dan juga komplikasi, baik pada jantung, stroke, gangguan penglihatan, hingga kelumpuhan. Berikutnya, ada juga sivilis kongenital yang terjadi ketika ibu hamil mengalami infeksi sivilis. Nah, kondisi ini bisa diatasi atau dikurangi resikonya dengan mengobati sebelum usia kehamilan menginjak 4 bulan. Nah, tapi hal tersebut juga bisa mengalami berbagai komplikasi. Contohnya, seperti keguguran, kelahiran prematur, bayi yang terinfeksi sivilis, atau bahkan kematian pada bayi. Sivilis bisa terjadi oleh karena beberapa hal. Yang pertama adalah hubungan seksual yang kurang aman, yaitu ketika hubungan anal seks atau oral seks. Yang kedua adalah hubungan seksual tanpa pengaman atau kondom. Yang ketiga adalah ketika ibu hamil mengalami infeksi sivilis. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Biasanya dokter akan memberikan antibiotik penicillin atau suntikan penicillin untuk penderita kurang dari 1 tahun. Nah, tapi lebih baik mencegah daripada mengobati ya, Sobat Quick Dokter. Nah, untuk pencegahannya bisa melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, setia. Jadi, nggak boleh ganti-ganti pasangan. Yang kedua, menggunakan pengaman atau kondom. Yang ketiga, rutin melakukan screening infeksi menular seksual, apalagi untuk orang-orang yang tergolong dalam resiko tinggi. Dan yang keempat, hindari konsumsi alkohol dan juga obat-obatan terlarang. Itu dia info seputar sivilis atau rajasinya. Jadi, kalau misalnya ada gejala seperti itu, jangan lupa untuk segera konsultasiin diri kamu ke dokter spesialis kulit dan kelamin atau gunakan fitur tanya dokter di aplikasi Click Dokter. Yuk, jaga sehatmu, jaga sekitarmu bareng Click Dokter. Click Dokter